baik kita lanjutkan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghapus data tapi sebelumnya tadi ada kekurangan pada saat menyimpan seharusnya data langsung tampil di dalam grid oke kita coba bongkar dulu sebentar disini pada form activate seharusnya ada tambahan yaitu ado dc nya juga di refresh karena tadi yang kita refresh hanya data grid nya saja padahal data grid sumber datanya justru dari ado dc disini jadi ini ada coding tambahan untuk merefresh isi tabel supaya dapat langsung ditampilkan ke dalam data grid oke kita coba misalkan seperti ini oke kita sudah bisa lihat datanya sudah masuk kita coba sekali lagi simpan oke datanya sudah masuk baik ada pun untuk coding simp untuk coding hapus kita akan lakukan validasi nya seperti ini if text 1 masih kosong dan munculkan pesan bahwa kode barang masih kosong karena penghapusan hanya akan berlaku pada data yang kodenya sedang tampil di text 1 seperti itu kondisinya kalau datanya sudah diisi kalau datanya belum diisi tiba-tiba kita klik hapus munculkan pesan kode barang masih kosong tapi kalau kode barangnya sudah diisi maka kita cari dulu datanya call cari data if not rs barang nofile jika datanya ada maka hapus sama dengan delete all from atau kita mau memunculkan dulu pertanyaan disini misalkan pertanyaannya seperti ini apakah benar data itu mau dihapus atau tidak oke saya akan coba buka dulu konsepnya anda dapat lihat disini konsepnya nah disini jadi ada pesan dulu pesan yakin akan dihapus seperti itu pesannya kita coba dulu ya i pesan sama dengan message box yakin akan dihapus kita sodorkan pbs now tip pesan sama dengan pbs then nah gitu jadi kalau kita lihat disini kalau kita lihat disini apabila pesan itu dijawab dengan yes maka baru kita buat hapus sama dengan delete all from tbl barang where kode barang sama dengan apa yang diketik di tag 1 kemudian con execute hapus lalu call kosongkan lalu form activate itu kalau dijawab yes kalau dijawab no cukup call kosongkan artinya kita kembalikan pada kondisi semula seperti ini kita akan coba apakah konsep ini logika ini running dengan benar atau tidak hapus kode barang masih kosong kita coba ketik nah ini dia data ini ketemu karena ada coding tadi ini dia ketemu jadi dia akan menampilkan data-datanya terlebih dahulu setelah kita tampilkan data-datanya baru kita klik hapus kalau dijawab no maka data-data ini akan kosong kembali karena batal tapi kalau dijawab yes maka data yang akan dihapus hanya yang ini select all maksudnya hapuslah kode nama satuan harga beli harga jual yang kodenya diketik disini berarti yang kena hanya baris terakhir kita jawab yes oke seperti itu lakukan percobaan lagi hapus yes lakukan percobaan lagi hapus yes oke mudah kan saudara baik seharusnya disini ada satu form untuk melakukan pencarian data oke teknik pencarian datanya akan kita buat pada bab berikutnya terima kasih selamat menikmati